Salah seorang korban selamat dari bencana tanah longsor yang terjadi di desa Bonglo, kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu pada Senin 26 Februari 2024 lalu, sempat merekam detik-detik terjadinya musibah tersebut. Evan Palalung merupakan satu dari sembilan belas korban selamat dari insiden ini. Seorang warga kecamatan Lamasi yang merupakan seorang guru di SDN 49T di Kabupaten Luwu yang setiap hari Senin pagi dan Sabtu sore melintasi jalur ini. Saat ditemui di posko tim Sargabungan saat hendak mengambil kendaraan miliknya yang juga sempat tertimbun longsor, ia menceritakan bahwa saat kejadian ia terseret oleh runtuhan tanah dan beruntung dirinya tidak tertimbun material longsor dan hanya terseret hingga ke dasar jurang. Ia menceritakan bahwa saat kejadian ia terseret oleh runtuhan tanah dan beruntung dirinya tidak tertimbun material longsor dan hanya terseret hingga ke dasar jurang. Lebih lanjut ia menjelaskan, pada hari kejadian dia bersama pelintas lainnya secara bergantian melewati jalan yang juga sebelumnya terjadi tanah longsor Namun belum sempat melewati area tersebut, musibah yang menelan lima korban jiwa itu pun terjadi Guru 26 tahun itu sempat merekam dan membagikan di grup WhatsApp miliknya detik-detik insiden terjadi Video tersebut hendak dijadikan bukti bahwa dirinya isin untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju sekolah tempat dirinya mengajar Sebab akses menuju tempat tersebut lumpuh akibat longsor, namun nasnya longsor susulan yang lebih besar terjadi Pas waktu hari serinta mau pergi mengajar, karena ada longsor jadi orang antri disitu Nah kebetulan pas antri jatuh di dari atas, rencana sudah mau balik ke Paloko Jadi sebagai bukti di video buat bukti izin karena tidak bisa lewat Sementara untuk kendaraan miliknya tidak memiliki kerusakan yang parah dan mesinnya masih berfungsi dengan baik Hanya saja seluruh bodi dari kendaraannya itu telah dipenuhi material tanah Nada Gabrielia mengembarkan dari Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!